Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga dan teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita tentang keuangan namanya Peter alias berita terkini oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya agar pembahasannya bisa berkesenambungan linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya teman-teman, reputasi Google untuk segala hal yang berkaitan dengan layanan internet rupanya tak cukup membuat raksasa teknologi ini percaya diri untuk meluncurkan layanan Google Bank belum juga diluncurkan, Google membatalkan rencananya untuk membuka layanan tersebut sebelumnya, Google telah berencana mengizinkan pengguna membuka dan mengelola rekening melalui Google Pay fitur tersebut sudah diperkenalkan sekitar 2 tahun lalu setelah Apple meluncurkan layanan kartu kreditnya dan Facebook terjun ke ranah cryptocurrency dikutip dari Gizmodo, Minggu 3 Oktober 2021 layanan ini awalnya disebut Kece namun kemudian berganti nama menjadi Plex program ini diharapkan bisa disinkronkan dengan Google Pay dan menawarkan dashboard digital tempat pengguna membelanjakan uang dan membantu menyisihkan uang tunai teman-teman, sebelumnya Plex seharusnya diluncurkan pada tahun 2020 namun situasi pandemi membuat rencana ini dimelurkan kemudian setelah serangkaian tingkat waktu yang terlewat Google memutuskan untuk membetalkan peluncuran proyek itu sepenuhnya padahal teman-teman, dilansir dari detiknews.com 3 Oktober 2021, akun Plex sudah memiliki daftar tunggu Citigroup sebanyak 400 ribu orang seorang jurubicara Google mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa perusahaan saat ini akan fokus memberikan pemberdayaan digital untuk bank dan penyedia layanan keuangan lainnya ketimbang melayani sebagai penyedia layanan secara langsung nah dari sana bisa terlihat teman bahwa tampaknya Google sebagai pemilik platform terbesar dengan Google Pay-nya diprediksi masih memiliki ambisi di ranah layanan finansial dan akan terjun langsung di bidang ini dikarenakan para analis memperkirakan industri teknologi finansial akan terus bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan nah teman-teman, sampai disini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang pendingnya peluncuran Google Bank di edisi Better alias berita terkini tetap disclaimer on ya karena keputusan investasi merupakan tanggung jawab masing-masing pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati